hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Oke di video kali ini saya tidak menutorial kan ya jadi saya akan memberikan tips bagi kalian semua karena di R3 ini ada tombol rahasianya Nah apakah tombol rahasia itu jadi dia tiga ini sedikit saya akan jelaskan dia tiga ini ada sedikit tombol rahasia itu menurut saya karena eh saya sempat menemukan beberapa postingan di internet ternyata ada atau ada beberapa tikus nah itu masuk ke dalam kabin agar waduh ini sangat bahaya banget nah untungnya di R3 ini sudah ada tombol yang menurut saya sih ada tombol rahasianya di tikus tidak bisa masuk ke kabin dan itu tombolnya eh cukup simpel cukup ada di sinilah di daerah-daerah sini jadi jadi dengan menonton tombol itu diusahakan ternyata tikus tidak akan masuk ke dalam kabin ya jadi kemarin saya lihat postingan di Facebook ya jadi ada mobil R3 ternyata dia itu dibawahnya situ dibawahnya itu karpet bawahnya itu semuanya penuh dengan sampah sampai ke belakang ternyata tikus masuk guys nah ini saya akan memberikan tipsnya supaya tikus tidak masuk ke dalam kabin ya guys ya oke untuk videonya tetap selesaikan terus ya guys ya jangan lupa like and subscribe channel dan masih terdengar jangan lupa like comment and subscribe oke saya akan memberikan tipsnya ya supaya tikus tidak masuk ke dalam kabin ini guys ya caranya simpel tombol tombolnya pun sudah ada namanya itu sektor selektor air intake guys nah gimana tombolnya yaitu tombol ini guys nih nih dia tombolnya kalau ini kan belum saya nyalain jadi kalau kita nyalain di sini ada lampunya kita nyalain dulu nih kita on-in nah untuk onnya sendiri untuk eh tidak usah menyalakan mesin ya nah jadi ya yang penting indikator semua nyala nah kita lihat ini eh tombolnya tombol di mana eh selektor air intake ini dia akan bekerja kalau misal kita tekan bagian sini guys nah kalau dia sudah ditekan seperti ini ah untuk selektor air intake ini dia bakal nutup jadi tidak ada udara yang dari luar dari udara segar dari luar itu masuk ke dalam kabin jadi fungsinya itu banyak macem ya yang pertama itu ya bisa mengusir tikus supaya eh bukan mengusir ya jadi supaya tikus itu tidak masuk ke dalam kabin ya guys ya ini sangat berbahaya banget dan eh udara segar itu tidak masuk tidak masuk ke dalam ya guys ya misalkan lagi eh perjalanan jauh atau di belakang bis yang memang asap penelapotnya itu ngebul nah itu kalau kita tekan ini dia tidak akan bau masuk bau apa ya bau kenelapotnya tidak tidak masuk ke dalam ruangan kabin ya guys ya kecuali kalau kita tekan seperti ini nah jadi segar air air intakenya tidak bekerja jadi dia ngebuka jadi posisinya ngebuka dan udara dari luar udara di luar itu masuk ke dalam dan mengakibatkan bau ya bau dari luar nah makanya eh susu K3 ini menurut saya sudah bagus sudah sudah oke jadi fungsinya ini banyak hal ya jadi yang pertama kalau menurut saya itu supaya tikus itu tidak masuk ke dalam kabin ya kedua udara dari luar itu kalau kita lihat seperti ini nah dia tidak akan bau jadi udara luar dari luar pun tidak akan bau nah jadi nanti saya kasih tahu cara kerjanya gimana sih selektor air intake ini kerjanya seperti apa nanti saya akan tahu kasih tahu jadi posisinya ini seperti ada ada di dalam sini atau saya kasih tahu harus kita harus buka bagian ini ya guys nah ini kita sebut ke bagian ini lacinya ya guys ya nah disini saya akan memberikan hanya saya memberikan sedikit tips ya guys ya jadi fungsinya seperti itu ini fungsinya bermanfaat bermanfaat banget dan juga kalau misalkan lagi parkir di rumah atau dimanapun lah yang memang banyak tikusnya kalau bisa ini harus dipencet seperti ini guys kalau dia posisi off ya terus di parkiran banyak tikus segala macam ya tikus bakal bisa masuk melalui selektor air intake ini karena dia posisinya terbuka jadi dari depan itu dari depan itu posisinya sudah kebuka ya masuk dalam gitu nah tikus itu bisa masuk ke bagian bawah sini guys dan itu parah banget dan mengakibatkan eh apa ya kabin tuh jadi sini jadi kotor pasti ya karena kan tikus ya banyak eh sampah yang dibawa tikus ya 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 guys ya dan juga eh kemarin sudah juga menemukan postingan tugas jadi susu g3 itu nyata sampahnya banyak banget sini sampai ke belakang itu enggak taunya memang tikusnya masuk ke dalam nah itu kalau bisa kalau dari polisisi markir atau posisi ini mobil tidak dipakai kalau bisa ini ada dalam keadaan seperti ini guys nah jadi kalau dia indikatornya menyala selek air intake ini menyala berarti posisinya selek sektor air intake ini berarti posisinya lagi on jadi lagi nutup nah oke langsung aja kita lihat cara kerja seperti apa sih kita langsung ya guys ya kita suka bagian laci ini guys ya Nah untuk membuka laci ini eh tidak perlu saya tutorial kan jadi biar cepet saja videonya gampang mudah ya kan yes cara membukanya Oke langsung kita praktek saja gimana proses eh kerja dari selekter air intake ini guys Oke jadi ini posisi dalam keadaan off ya ya kita lihat nih posisi keadaan off berarti mobil juga masih nyala tuh mobil masih nyala nah ini masih off jadi sektor air intake ini berarti posisinya denutup guys eh sorry aku buka nah ini dia ini filternya ini filternya filter AC nah ini dia nih yang namanya selekter air intake ini guys nah ini yang putih-putih nih nah ini posisinya kan lagi dia lagi off nih nah ini lagi off ya jadi belum posisinya belum nyala jadi intake dari atas itu dari atas itu dari kabin dari mesin ke kabin ini dia posisinya kebuka guys nah ini menyebabkan tikus itu bisa masuk guys nah sekarang kita tekan ya guys ya kita on kan lihat nah dia kebuka nih guys nah ya ini posisi on ya tuh nah ini posisinya sudah terbuka jadi ini bagian atasnya bagian atasnya bagian yang dari luar ke kabin ini sudah sudah tertutup jadi aman guys jadi tikus tidak akan masuk dan bau-bau dari luar pun tidak akan masuk ke dalam ya guys ya nih sekarang kita off kan nih ini kita oven kita pencet lagi dipasang turun nah ini dia cara kerja dari sektor air intake ini ini guys ya Nah kalau bisa kalau bisa posisinya seperti ini nih kalau bisa nih eh kalau lagi parkir lagi parkir ataupun lagi lagi posisi lagi diem lah ya jangan posisinya tertutup seperti ini ini sangat bahaya apalagi posisi mobilnya jarang pakai ya kayak saya ini jarang pakai ini posisi seperti ini ini sangat berbahaya karena apa karena nanti tikus itu bakal masuk dari sini guys celah-celah sini guys jadi harus kita fungsi seperti ini kita on kan lagi kita lihat nah oke jadi sudah tahu ya cara kerja dari selektor air intake ini jadi posisinya harus tertutup seperti ini guys ya harus tertutup seperti ini ya jadi posisinya dari tikus aman ya kan dari tikus itu tidak masuk ke dalam kabin kedua kalau misalkan kita lagi perjalanan jauh itu udara yang dari luar udara yang dari bis-bis atau pokoknya bawa-bawa tidak sedap dari luar dia tidak masuk gas karena posisinya selektor air intake ini dia posisinya lagi nutup guys oke jadi seperti itu cara kerjanya dan ini sudah ini sudah maaf ini filter 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 sebentar saya buka ini filter AC guys ya nah untuk tutorial filter AC nya sendiri posisinya atau seperti ini guys ini filter AC nya guys nah ini ya jadi untuk oke jadi saya tidak mau bahas masalah filter 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 AC atau yang lainnya karena untuk tutorial dari filter AC ini sudah ada ya guys ya cara memastikannya gampang sekali ya guys ya oke ini posisinya sudah benar posisinya sudah tutup ya guys ya kita pasang lagi guys untuk bagian ini guys ini ya untuk bagian AC nanti kita pasang lagi ya oke jadi sudah paham ya bagian ini tambah rahasia tambah rahasia dari sektor air intake ini fungsinya seperti apa jadi biar tahu untuk pengguna Suzuki R3 nah jadi fungsinya itu supaya tikus tidak masuk kabin dan juga tidak ada misalkan kita lagi jalan perjalanan jauh atau jalan buat harian itu tidak apa ya tidak udara yang kotor atau udara yang dari pembuangan nalpot nalpot mobil atau nalpot bis itu tidak masuk ke dalam ya guys ya jadi AC nya biar nggak bau juga biasanya orang lupa nih Nekan ini jadi salah perjalanan kok seperti AC nya bau nah ini harus dipencet guys kalau ini sudah dipencet dan bagian sektor air intake itu dia sudah nutup berarti udara yang dari luar ke dalam itu dia tidak akan masuk dalam guys nah itu dia ini tombol rahasianya dari Suzuki R3 udah pada paham ya hehehe simple nah dan juga ini banyak manfaatnya nah ini kan posisinya lagi parkir nih jadi dia harus di on kan supaya apa supaya tikus tidak masuk ke dalam nah itu sudah eh apa ya kemarin saya nemukan postingan yang wow cukup mencukup apa cukup wow ya karena tikus itu bahaya juga masuk ke dalam kalau mungkin untuk daerah mesin itu punya cara sendiri-sendiri ya kalau saya Alhamdulillah eh tikus tidak masuk lagi ke urang mesin karena sudah saya punya trick and tip nanti saya bagikan lah trick and tip nanti apa ya oke jadi gitu aja untuk tipsnya bagi pengguna Suzuki R3 jadi tolong sekali lagi ini harus di on kan kalau posisi dalam posisi parkir supaya tikus tidak masuk ya guys ya oke jadi gitu aja jangan lupa like dan subscribe channel Raden Masino di Ngerat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.